Pusai viral video yang meriasakan, polisi akhirnya meringkus salah satu pria pelaku modus ranjau paku untuk menghentiskan ban mobil di jalanan Surabaya. AKP Haryoko Widikasihumas Polrestabes Surabaya menyebut penangkapan dilakukan kemarin, Senin, 26 Juni 2023, tapi pengumuman resmi disebar pada Selasa, 27 Juni 2023. Kasus penggembosan ban di Medsos sudah berhasil diamankan pelakunya oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya beserta sepeda motor, sandal dan barang bukti paku yang dipakai untuk penggembosan ban. Saat ini masih dikembangkan lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya, Ujar Haryoko, Selasa, 27 Juni 2023. Demikian pula AKP Mirzal Maulana Kasatreskrim Polrestabes Surabaya membenarkan penangkapan pelaku. Intinya dia mau mencuri barang-barang korban, kata Mirzal dihubungi terpisah. Diketahui, aksi pelaku pertama kali terekam kamera warga yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, memperlihatkan pelaku sengaja memakai sandal yang sudah dikaitkan dengan paku, kemudian paku tersebut diletakkan di bagian bawah ban mobil belakang korban. Diedit, pukul 18.51. Terima kasih telah menonton!